Web-based automation Instagram dari WantoBoot ini kemarin baru banget launching Untuk merayakan gebrakan baru dari WantoBoot, Alhamdulillah kita memberikan versi trial buat teman-teman semua gratis selama 4 hari Dan itu bisa mengakses seluruh fitur yang ada di web-based Instagram automation dari WantoBoot itu Tapi ingat, versi trial ini terbatas kuotanya hanya untuk 100 orang pertama Jadi kalau sudah lebih dari 100 orang, maka versi trial ini akan dihilangkan Bisa jadi akan dilimitkan ya, terbatas banget teman-teman ya Jadi jangan sampai ketinggalan, langsung aja cek deskripsi di dalam video ini Buat melihat info lengkapnya dari versi trial gratisnya Di video sebelumnya, saya sudah bahas, saya pernah bikin video tentang apa aja fitur-fitur yang ada di web-based Instagram automation dari WantoBoot ini Tapi kemarin saya salah setting teman-teman, jadi si videonya itu burik Jadi tampilannya itu sangat-sangat burik, ini komennya seperti ini Karena memang saya salah, saya salah setting OBS Ya maklum ya pemula ya gitu, jadi saya salah setting OBS Baru coba-coba pakai OBS, ternyata wah settingannya salah nih Akhirnya di video ini kita akan bedah lagi apa aja fitur web-based automation dari WantoBoot itu Dan kita pun akan mendemokan salah satu fiturnya Yang fitur ini sering banget ditanyakan, yaitu fitur comment postingan yang ada di Instagram tertarget Di video sebelumnya sudah saya demokan untuk menjalankan fitur scrapping dan boot ini juga teman-teman bisa dijalankan melalui HP Ya seperti ini contoh videonya Oke langsung kita mau pakai fitur apa di sini ya, fitur yang sederhana aja deh Fitur scrap follower Nah scrap follower ini berdasarkan link, jadi ditambahkan di sini link targetnya Kita buka ke sini, contoh saya mau scrapping Aikatsu, lalu tinggal bagikan aja di sini Terus di bagian sini, salin URL profile Kembali lagi, nah ini tinggal di Tinggal di paste aja Kayak gini, paste contohnya Lalu tentukan mau berapa, di sini kita tentukan contoh 100 aja deh ya 100 Oke kalau udah, klik simpan Nanti dia bakal masuk di bagian sini Kalau udah tinggal pilih, lalu tentukan akun mana yang mau dijalankan Contoh akun yang ini Oke kalau sudah, ini kan sudah jalanin akunya ya Oke, tinggal jalannya robotnya Klik, jangan ngerobot Nanti di sini dia ada prosesnya, ada lognya Nah ini lognya Lognya kayak gini, lihat pengikut Nah ini lagi scrapping Nanti hasilnya di mana? Hasilnya di sini nih, tuh Kita lihat hasilnya Nah ini baru 6, 7 Nah nanti hasilnya ini bisa kita ekspor Lalu bentuknya CSV Gimana? Video yang ditontonkan itu adalah Versi HP-nya Dan saya menjalankan fitur scrapping data Lalu dalam video kali ini Saya mau bahas bagaimana cara Menjalankan fitur comment Di web-based automation Instagram-nya Wantobot Biar ngalah kelamaan Langsung aja kita masuk ke TKP deh Oke, ini untuk penampakan dari TKP-nya Tampilannya seperti ini Jadi teman-teman nggak perlu instalasi Karena dia basic-nya adalah web-based Atau website Yang nanti semua akan berjalan di dalam server Lanjut Caranya yang pertama simpel banget Teman-teman cukup minta aja Lisensinya ke admin Karena ada versi trialnya Dicoba-coba aja dulu ya Nanti boleh minta masukkan kritik dan sarannya Teman-teman Itu sangat membantu banget Untuk perkembangan usaha kita Biar bisa lebih mempermudah Mudah-mudahan bisa manfaat juga Buat banyak orang Amin ya Allah Oke, disini langsung aja kita masuk ke APPS.wantoboot.com Ya ini versi apps-nya Nanti ini juga bisa diakses melalui handphone Di browser teman-teman Jenis apapun Mau browser UC Mau Opera Mau Chrome Apapun Di dalam handphone teman-teman Itu pun bisa diakses Tapi saya selalu menyarankan Aksesnya melalui laptop Karena akan lebih nikmat tampilannya ya Oke Lanjut Kita akan masuk ke bagian sini Lalu disini pilih platformnya Disini baru ada Instagram Dan insya Allah di bulan depan Kita akan bikin versi Facebooknya Ini udah ada remeng-remeng Facebook ya Jadi Udah saya infoin aja dulu Insya Allah di bulan depan Kita akan loncingkan juga Facebook Jadi minta doanya teman-teman Yang sekarang pakai versi Excel Nanti boleh Boleh teman-teman coba trial versi Facebooknya Dicoba-coba dulu aja Kalau cocok ya berarti boleh Untuk pakai Facebooknya Oke jika sudah ini Kita langsung masukkan Untuk akses yang diberikan oleh admin Teman-teman tinggal minta ke adminnya Karena lagi ada 100 kuota pertama Untuk versi trial ini Langsung kita masukkan ke ini Untuk emailnya Ya Ini emailnya saya sensor ya Oke jika sudah dimasukkan email dan passwordnya Tinggal di bagian login Tinggal klik login aja Nah ini klik oke Ya klik no 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 Gitu aja ya Oke inilah tampilan dari Webbase Instagram automationnya Wantobut Mungkin nanti untuk tool-tool lainnya Kita akan masukkan dalam Ini tapi mungkin akan berbeda-beda Teman-teman ya Berbeda-beda untuk tampilannya Tapi untuk saat ini Instagram kita buat seperti ini Di sini ada sebelah kiri menu bar Sebelah kiri ini Adalah menu-menu Untuk fitur-fitur Jadi kayak Klik Bagian akun Post Instagram Comment Follow Kirim pesan Instagram Interaksi sama Scraper follower Ini adalah fitur-fitur yang ada di Webbase Instagram automation ini Jadi ada totalnya kurang lebih 7 fitur yang kita sediakan Teman-temannya Untuk loginnya Loginnya otomatis Posting Lainnya gitu-gitu ya Oke itu yang sebelah kiri Lalu untuk yang bagian tengah Ini adalah dashboard Atau Kita masukin data gitu ya Kayak masukin akun Masukin data input Inputan Itu di tengah sini Lalu ada di sebelah kanan Ini adalah log Log itu adalah tindakan Nanti semua tindakan kita Akan kerekod di bagian sini Nanti kita contohkan ya Contoh si akun Sedang ngeklik apa Ngeklik bagian mana Elemen mana Itu akan ada di sebelah kanan ini ya Dan log ini akan di update 1x24 jam Jadi kalau udah 24 jam Dia akan hapus otomatis Atau teman-teman bisa bersihkan log Kalau dirasa kayaknya Wih log saya udah banyak banget nih Bersihkan aja lognya Atau bisa download juga lognya Di bagian download log ini Oke Seperti itu Lalu untuk bagian log ini Bisa kita tutup Dengan menutup matanya Klik ini Bagian mata Nah nanti ditutup Matanya dibuka lagi Matanya akan terbuka lagi lognya Lalu di bagian ini Ada namanya Mode Mode siang dan malam ya Siang dan malam Nah gitu modenya Ini mode siang dan malam ini Kalau kita klik Ya jadi silau Kalau kita tutup lagi Modenya jadi mode gelap Jadi mode terang Gelap Terang gelap gitu Sebelah ini adalah Fitur penting Yaitu log out Jadi usahakan teman-teman Setelah menggunakan Setelah login Lalu kita udah beres kerja Ya atau beres Menggunakan fitur Ini kan kita masuk ke browser ini Ya ingat ya Itu usahakan nanti Teman-teman masuk lagi Ke browser ini Kalau gak pengen masuk ke browser ini Teman-teman Kudu log out Kenapa? Kalau belum log out Nanti pindah browser Itu statusnya adalah gagal login Kenapa? Karena masih tertanam di browser ini Teman-teman gitu Atau mau pindah komputer lah Atau mau pindah data Karena ini kan bentuknya server Dan web-based Bisa diakses dari mana aja Dan datanya itu akan include Atau ikut ke PC, laptop Atau tablet Yang kita bawa Contoh nih Saya punya komputer A Di sini nih komputer saya Terus Saya lagi pengen keluar kota nih Cuman bawa HP nih ya Cuman bawa HP Maka saya bisa akses Si web-based ini Melalui HP saya Dengan akun Data akun yang ada gitu Jadi data akunnya tetap Gak akan Gak akan hilang data akun Karena data akun disimpan di server Teman-teman Data akun ya Untuk data postingan Kan nanti ada inputan data-data ini Data ini Dia akan hilang Karena apa? Karena dia tersimpan di Cokis Di ini Di Chrome ya Saya nanam data ini di Chrome Sisanya saya pindahin link server Biar lebih aman Oke Seperti itu Jadi ini harus lockout Wajib Teman-teman Kalau udah melakukan tindakan automation Atau udah pake ini Usahakan di lockout gitu ya Lockout Lockout Nah nanti login lagi aja Seperti itu Oke Jika sudah ini kita klik oke teman-teman Lalu jangan lupa di klik checklist Baik Sekarang udah mulai paham Untuk interface-nya Atau UI-UX Ini sederhana banget Nanti Kita akan buat tool yang lebih UI-nya lebih Wow ya mungkin ya Oke Baik Kita akan menjalankan salah satu fitur aja teman-teman Karena basic-nya ini sama semua Cara pakenya Sekarang kita akan menjalankan fitur Comment aja deh Di sini Kita bisa Masukin dua cara ya Untuk input data ada dua cara Pertama ada cara langsung dari sini Link target deskripsi Atau menggunakan CSP Ya teman-teman yang udah pake boot sebelumnya Udah gak asing tuh namanya CSP tuh apa ya Oke saya akan mencontohkan hal sederhananya saja Dengan apa? Dengan tambahkan data ini Pertama kita masukkan link target Ya link target ini Yaitu link postingan yang mau kita komen Teman-teman seperti itu Terus yang kedua Masukkan isi komennya seperti apa Oke sebentar Saya akan cari linknya dulu Oke kita udah dapet Kita akan komen postingan yang ada di WantoBoot Ya ini adalah Ini Instagram WantoBoot Jadi teman-teman yang belum follow Instagram WantoBoot Silahkan di follow Karena kita aktif memberikan informasi update-an terbaru di sini Kayak promo Kayak tips dan trik Penggunaan automation Semuanya kita share di sini ya Jadi buat teman-teman yang belum follow Silahkan follow info.wantoBoot Nah info WantoBoot ini Oke lanjut Sekarang kita masuk ke bagian bawah Sekarang kita akan ngomen Ngomen ini udah ada komenannya ini Komenannya yang kemarin ini Kayaknya nih ya Oke keren Kak Sekarang kita komen yang bawah aja deh ya Yang dibawa Yang mana ya Yang ini nih Ini belum ada komenannya ya Oke kita ambil linknya Ya kita ambil linknya Terus kita masukkan ke tambah data Terus di sini masukkan deskripsi Mantap Kak Lanjutkan Nah mantap Kak Gitu aja deh Mantap Kak Udah deh Ya Satu Kalau teman-teman mau menambahin komen Ya tambahin lagi aja Linknya mana Deskripsinya mana Kita coba tambahkan lagi ya Bentar Kita masuk lagi ke Instagram Lalu coba tambahkan lagi Yang di bagian bawah yang ini nih Coba kita tambahkan Akhirnya update ya Akhirnya update lagi Mantap Nah gitu aja deh Jadi kita ada dua Ada dua komen disini Yang pertama link yang ini Yang kedua link yang ini Sekarang kita checklist Cara menjalankannya Simpel banget Teman-teman bisa langsung menjalankan Beberapa akun Ya yang ada disini Disini saya akan mencontohkan Satu akun aja Yaitu akun ini Akun ini akan komen Dua link ini Dengan teks komen Seperti ini ya Ya Kalau linknya sama Boleh Jadi linknya sama Tekstnya beda juga boleh Contoh Kita akan masukkan link ini Tapi tekstnya beda Gitu ya Tekstnya beda Ini Pastu Tekstnya beda gitu Contoh nih ya Nah Kayak gini Itu pun bisa teman-teman Sama kan linknya Tapi tekstnya beda Ini kita hapus aja ya Oke jika sudah Tinggal dijalankan Nanti proses sebelah sini Kita bisa lihat Dia setar Terus dia ngebuka Menyiapkan komen Menuju halaman Kirim Terus nyiapin lagi komen kedua Menuju halaman Kirim Selesai Semua komentar selesai Seperti itu Beres dah Tuh ya kan Dan hasilnya seperti apa Kita akan lihat hasilnya dong Nah ini hasilnya Kita refresh dulu pak Jangan lupa Merefresh itu penting Nah Seperti itu Jadi nanti ada lognya Di bagian kanan ini Log-lognya teman-teman Jadi itu Salah satu fitur Komentar Nah fitur ini Biasanya Facebook ya Kita tahu ya Meta itu adalah platform Yang sering banget update Jadi update-nya itu sering Maka kita pribadi Akan sering banget Nge-update-nya juga teman-teman Jadi itu Jadi buat teman-teman Yang mau coba Versi ini Langsung aja Bisa Cek deskripsi Di bawah video ini Nanti akan Diinfokan oleh admin Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa